Makanya pulau Suwon sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, Melok Fatih, Gerinda, Golkar, DGDI, supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Seakanlah umat Islam mayoritas. Sangat mayoritasnya sampai pejabat rasulatnya rawangi. Jangan pejabat rasulat, apa yang akan dipilih? Itu berarti kamu berpolitik, niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang apa? Jadi dulu itu kalau para nabi itu mau fahab li miladung gawali ya yari zuni wa yari zumin ahli ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dungu anaknya ya ya yamin ahli sujud, ya yamin ahli Al-Quran, ya yamin ahli sunnah. Bapak? Tidak apa, gue seneng dulu, nggak apa-apa. Raksatawaraiwic seneng di sepam. Jadi ini raksat. Raksatawaraku juga raksibat rapopo. Raksatawarani rapopo juga raksipat lakoni. Makanya pulau suwoon sangat. Sujud itu luar sekian. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah-pernah. bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda Anda berpolitik supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia mayoritasnya sampai berjabat rasulat yang rawani berjabat rasulat yang bakal dipilih itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang kaya dia bisa beli tanah untuk masjid yang orang miskin menopang supaya masjid diberkiri semuanya orientasinya menuju jadi tidak sujud itu jadi orang kucuk singkup terus tahu-tahu negara dikuasai komunis termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjir dan sebagainya ini penting yang saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalem anak dalem itu setelah mau boyong orang santri itu ditanya kamu minta apa sama saya ya harus lo kasih waktu satu dua hari mau usah pikir karena yang menanyakan orang yang sehidu awali sekian dua hari minta apa kamu jauh aneh gak tanggung-tanggung saya minta jadi temanmu di surga kenapa kamu minta itu kata-kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti zailah dunia itu pasti hilang faniyah pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga tapi apa kata Rasulullah Jabeh ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak nabi pun minta saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak makanya di pertama surat turun itu ada wasjid kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada tapi sekarang enggak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khatun bahkan bahkan di jolak nukiyayu perkara khatun aku enak dati kaya gede wah teka ditolak al-badru walaupun aku tidak itu MC ini mesebul fadillah walaikaroma bosan ini ini MC tekan muci ulama dari segi dunia ya baru bisa walaikar semuanya itu kan muci ulama makanya saya ini termasuk ulama aku kan ngebes biasa aku jarang kersodi panggung seneng dulu supaya semua ulama udah dipandang secara apa saya sampai sekarang ngeduskan aku biasa di pasar biasa kalau marung di pasar makan biasa seneng aku ben atas nama wengalim karena kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren dikirai 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 semoga ya gak apa-apa itu gak dosa tapi takut saya kele-elek itu berkoro duniawi show-nya itu saya jadi ini tak pikir teka ngaji berwis dikirai ngaji berwis ngaji 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 tenang saya beratian ikhlas kenapa beratian ikhlas beratian 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 terus saya beratian sekali-kali tidak tak dikirai saya , aku itu tidak mengharamkan itu saya 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 malah saya kalau saya saya jalan akhirnya jadi kenapa saya tidak mau bukannya menolak saya senang kalau senang kalau ada ulama karena supaya jadi tradisi tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai dia saja karena fasilitas kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun itu sirinya kenapa rasulah ketika baktafati Mekah sudah nguasai Mekah sudah naklokan Mekah Medina nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang-kadang dimakan tanya ya Isa apa saya bisa sarapan enggak ya rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu rasulah itu setelah periode Mekah jangan kira itu periode Medina apa itu periode apa Medina periode yang setelah nabi punya segak tapi nabi tetap seperti kenangannya Aisha sebagai istrinya dia cantik cantik sekali aku tahu dia jauh turun ngarepin nabi terlentang jadi nabi tetap sholat nah beliau sujud sifilku tak ingkret nah beliau ngadek tak lonjoro meneh jadi Aisha wakana muqtari datun bene adi turun terlentang jadi cara ya sudah terlentang nabi nak sholat suwi dia tetap sholat tapi di bujuwaya orang ngeras sholat bujuwaya elek beras sholat bujuwaya elek ya amin junub meneh seorang kena gocong kasus di bujuwaya perapa turun karep pusit salat harapus pisale meneh jagoten mustafal kalau ngenyek jagoten di aneh berapa persipul kalau ngenyek uang ake udo ngenyek sita misalnya dosa kita hitung oke sore aku ngenyek dosa sita mulang gajaran di 10 susu ngenyek sarap ngerong dagang nge cek badi ikuan adiknya raiklas raiklas aku raiklas ilmu maka lorong kalau ngerokok yang pelewas makanya ini dipikir saya ulang lagi harus dipikir secara matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh menjadi bodohkan anda minum teh kemudian anak anda jatuh di pinggir anda sekarang menyangkut mujizat ini masih tentang ayat ini nanti sampai tahu logikanya karena iman sarannya harus tahu paklam paklam itu paklam anak anak lelah mungkin mungkin tapi pertanyaannya saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang bisa selingkuh bisa punya anak turun itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam tidak kan di luar kudroh kamu di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada ontah yang buting yang sudah hamil kamu bilang nanti ontah ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya kamu katakan apa mungkin tapi saat anda katakan mungkin anda ikut menciptakan tidak tidak tetap itu keberohnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara ontah yang keluar dari induknya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi syaratnya dari wali saya kira makanya nabi sholeth karena bukti yang padahal pengeran kamu minta apa kata nabi sholeth silahkan ada keluar dari batu itu nabi syarat bisa ya tenang terus keluar dari batu terus kamu tidak How baik tenang untuk batu jadi nabi sholeth jadi berbedanya apa berbedanya apa dengan batu saya terkenal saya tidak apa bedanya apa tapi kamu kena hijab kamu ini berbeda kalau nabi-nabi itu berbeda kalau kamu termasuk itu berbeda itu berbeda kalau kamu itu berbeda kalau misalnya cara iman seperti itu jadi manusia itu lucu sesuatu yang dia pun tidak bisa itu berbeda kalau telur menjadi ayam mungkin sapi keluar dari indukan mungkin biji padi menjadi padi besar mungkin tapi nak watu kok jadi biji padi mau hal lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi tidak kan ikut menciptakan harusnya kan dia terbilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan ek yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan termasuk ontanya nabi sholah yang keluar dari batu besar kita makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya itu bedanya nabi makanya nabi itu tenang ketika perang khontak nabi itu kelaparan kemudian Jabir datang ya Rasulullah istri saya menciptakan makanan untuk orang enam karena kambingnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke sini tapi Rasulullah dengan santenya ya ahlah khontak padahal yang ngeduk khontak itu sekitar 3 ribu ya ahlah khontak halumu ilayayu ke Jabir karena Jabir sona atau aman bikin makanan untuk kalian itu 3 ribu orang wah Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita maan nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya nabi ya matur untuk mengira mesti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi nabi nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu gue munimangan maknanya sego boleh bukno mulut terus gue darah ini punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita sistem murah kita enggak kan jadi nabi justru itu jadi nabi karena dia enggak pernah terjebak nabi enggak pernah terjebak oleh yang gili makanya corok pengiran jika orang kafir minta bukti kudroh Allah kalau nabi nabi enggak terjebak bukti kudroh Allah ya biasa enggak manok terbang enggak manok terbang bukti kudroh ini bedanya apa jajah pung ibu eonta yang ngerosok apa ibu eonta bisa menciptakan anak anonta kan enggak bisa juga manusia juga ada jadi itu cukup jadi kudroh tapi seorang gerbaran sering terjadi darah ini mungkin maknanya mungkin ini sementukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia enggak ikut mencipt makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedah satan kudroh sebetulnya mujizat itu enggak penting maksudnya enggak penting tadi untuk iman sebetulnya enggak perlu mujizat